Stasiun pengisian bahan bakar umum di Marosulawesi Selatan nyaris terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dalam rekaman video amatir terlihat asap di SPBU saat kejadian sejumlah pengendara yang sedang antre untuk mengisi BBM berusaha melarikan diri. Menurut saksi mata kejadian berawal dari munculnya percikan api dari mesin sebuah mobil yang sedang mengisi BBM hingga menimbulkan asap. Karyawan SPBU dengan sigap memadamkan percikan api dengan alat pemadam api ringan. Pengisian biasa di setelah itu, setelah itu ada percikan api muncul dari mobil. Begitu saya tahu, anak-anak berteriak. Pada saat itu, saya langsung lari ke depan. Pemadamkan api itu. Dipadamkan pakai apa, Pak? Apa. Tapi memang sempat ada apinya keluar, Pak? Sempat. Pasca pemadaman operasional di SPBU kembali normal. Tidak ada korban jiwa dan luka pasca insiden percikan api. Pemilik kendaraan yang menimbulkan percikan api langsung meninggalkan lokasi. Selamat menikmati.